Partai-partai baru akan tampak meriah. Salah satunya yang akan menjadi pemain pada pemilu yang akan datang adalah partai umat. Partai yang didirikan oleh toko reformasi, seorang toko besar, Bapak Amin Rais. Hari ini saya mengundang ketua umumnya yang adalah seorang saintis ternyata. Mas Rido Rahmadi, PSD. Beliau akan menawarkan kepada kita semuanya sebuah pola untuk pemilu di mana kemudian biaya menjadi lebih rendah dan risiko-risiko seperti kemarin kematian banyak PPK itu bisa dihindarkan. Karena beliau adalah seorang PSD pada bidang AI, Artificial Intelligence, dengan spesifikasi data science. Ini ilmu yang jarang. Beliau dapatkan S2-nya di Ceku dan Austria, dan kemudian S3-nya di Belanda, di Neumann. Nietzsche-Megen tulisannya, bacanya Neumann. Apa yang Anda tawarkan tadi? Ya ini effort yang berbasis blockchain, yang katanya Anda bisa menghemat 90 triliun yang sonder pelanggaran dan kematian KPPS. Kita mulai dari situ dulu, Mas. Supaya orang lihat bahwa kehadiran Anda sebagai sebuah partai baru dan seorang pimpinan parpol itu ada gunanya bagi kita. Tanda petik ada gunanya. Monggo, silakan. Jadi berangkat dulu bahwa seharusnya kita tidak melihat pemilu itu sekedar ujung-ujungnya menangkalah atau perelehan suara. Seharusnya kita melihat pemilu, maknanya itu lebih besar, lebih luhur. Kita tahu lewat pemilu nanti kita memilih kepemimpinan nasional, kita memilih pemerintah, memilih representasi masyarakat. Dari situ tentu kita ingin melanjutkan cita-cita kemerdekaan bangsa ini, Bancasila dan UD45. Nah tentu untuk menuju ke sana, kita lihat kalau dari UD45 kita sudah menyusun juga menurunkan 6 asas pemilu. 6 asas ini menurut saya itu bisa direalisasikan atas 2 faktor. Pertama, faktor kesiapan manusianya. Kedua, faktor ketepatan mekanismenya. Nah, dari artikel yang saya sampaikan tadi, dari gagasan ini, itu berkaitan dengan yang kedua. Kalau tentang manusianya, tentu itu sebuah proses yang perlu edukasi, yang bertahap. Tentang mekanisme, kalau kita lihat mekanisme sejauhnya tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah, tapi kalau kita lihat anggaran berubah-berubah yang naik, drastis. Ini kita lihat, kalau dibanding 2004 lah, kalau anggaran sekarang itu 110 yang saya tahu, bahkan ini 119 triliun. Jadi sekitar 76 atau bahkan 86 triliun untuk KPU penyelenggaraan, dan satu sisanya 33 triliun untuk pengawasan. Intinya anggaran sekarang itu 25 kali lipat dibanding pemilu 2004. Kemudian dibandingkan pemilu yang lalu, sekitar 3 kali lipat. Padahal tidak ada mekanisme yang berubah terlalu banyak. Tidak ada mekanisme yang berubah terlalu banyak. Mekanismenya tetap. Kita datang ke TPS, TPS berjumlah 800-an ribu itu, kemudian suara dihitung KPPS, dikirimkan, transit di kantor desa, kemudian dikirimkan ke kejamatan, seluruh desa sudah berkumpul, ke kabupaten, dan seterusnya berjenjang, hingga sampai nasional, itu butuh satu bulan lebih. Itu mekanisme tidak berubah. Kalau kita lihat dari detail anggaran KPU 2024, itu yang berubah adalah honor untuk ad hoc. Ada tambahan. Ada tambahan untuk badan ad hoc. Nah, kita kalau bedah sedikit, mekanisme yang seperti ini, kalau kita lihat dari sudut biaya dulu ya, mau tidak mau pasti butuh biaya yang tinggi. Nah ini? Karena ini 54 persennya untuk badan ad hoc. Kalau dihitung badan ad hoc itu sekitar 5 juta. Sekitar 5 juta, itu saya sampaikan di sini, batas bawah itu 5.941.000, batas atasnya 5.944.000. Intinya hampir 6 juta. Itu badan ad hoc saja. Belum lagi nanti pegawai KPU yang tetap 14 ribuan itu. Kemudian dengan menggunakan kertas, tinta, segala macam, SDM itu butuh 16 triliun. Ditambah lagi dengan mekanisme yang masih seperti ini, yang mungkin dalam kesempatan ini kita sebut tradisional, cara tradisional, itu bawah slow yang lebih banyak nanti pengawasannya menggunakan tenaga manusia kan, SDM gitu. Ini anggarnya 33 triliun. Jadi yang ingin saya sampaikan, gagasannya adalah kita merubah atau mendiskusikan alternatif menggunakan e-voting berbasis blockchain. E-voting secara singkat, kita nanti memilih menggunakan piranti elektronik yang terhubung dengan internet. Jadi lebih detailnya lagi yang saya maksud, karena e-voting banyak itu macamnya. Itu kita menggunakan HP. HP kita itu, smartphone itu. Kemudian ada aplikasi yang kita buat khusus untuk nyoblas tanda kutip. Jadi tidak ada lagi kita perlu ke TPU, tidak ada lagi perlu suara berjenjang selama sebulan sampai rekapitalasi nasional ya. Itu tidak perlu ada lagi. Kembali ke soal biaya, kalau kita menggunakan itu tadi, maka badan ad hoc hampir tidak diperlukan. Maka anggaran 42 triliun, kita bisa prioritaskan untuk yang lain. Contohnya pendidikan dan lain-lain. 16 triliun tidak ada lagi kertas, tidak ada lagi tinta, tidak ada lagi daftar caleg dan seterusnya. Karena semua bisa diakses lewat HP. Bahkan bisa dilihat nanti setiap caleg bisa menyampaikan ide-idenya, tidak hanya foto gitu. Nah itu berarti 42 triliun tambah 16 triliun. Menurut saya 80 persen kegiatan bawah selu juga hampir-hampir tidak ada. Artinya berubah, bukan tidak ada. Berubahan kalau kita menggunakan e-voting berbasis blockchain. Maka kemudian kira-kira 26 triliun ditambah 42 triliun, ditambah 16 triliun. Kemudian kita lihat peruntukannya ini, sekitar 14 triliun kan itu untuk renovasi gedung, arsip ya, renovasi gedung-gedung lah gitu ya. Saya pikir kita bisa ambil beberapa triliun karena kita nggak perlu banyak arsip lagi. Intinya adalah Anda ingin menawarkan sebuah platform yang bisa dipakai oleh negara ini untuk berpemilu ria, itu bisa menguntungkan dalam banyak sisi. Pertama biaya, yang kedua keamanan, yang ketiga efektivitas proses, dan segala macam. ya. Ya.